Baik, silakan. Waktu Anda 2 menit, Bapak, silakan. Kita tahu bersama, Jakarta sekarang menempati nomor 74 dari 156 kota global. Jakarta hanya unggul 2 poin dari Manila dan 4 poin dari Bangkok. Saudara-saudara sekalian, apa yang akan kami lakukan untuk itu? Kita tahu bersama, sebagai kota global, yang pertama yang paling penting adalah aktivitas bisnis atau perekonomian. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, dukungan politik. Yang keempat adalah keterbukaan informasi. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan kita untuk menjadi kota global. Untuk itu, sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam penilaian untuk indeks kota global. Dalam indeks yang dikeluarkan oleh Pirni, sumber daya manusia 30 persen menempati itu. Kelurahan kita ada 267. Apa yang harus dilakukan? Seperti yang saya katakan tadi, maka kita harus yang namanya Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, dan juga untuk para mahasiswa KJMU, betul-betul negara harus hadir untuk itu. Inilah yang menjadi persoalan kenapa sumber daya manusia kita seringkali tidak siap. Termasuk yang sudah saya katakan tadi, maka pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan job fair selama 3 bulan sekali di kantor kecamatan, bahkan kalau perlu di kantor kelurahan. Inilah yang akan kami lakukan secara detail. Untuk itu, supaya kita bisa menaikkan menjadi kota global, saya bercita-cita kalau saya dapat amanah ini. Saya yakin-hakul yakin, 5 tahun ke depan Jakarta menjadi 50 kota global dunia, dan artinya naik peringkat yang cukup tinggi setara dengan Bangkok pada saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih calon gubernur nomor urut 3. Dan berikutnya saya akan mempersilahkan calon gubernur nomor urut 1 Bapak Arituan Kamil menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 3, waktunya 1 menit kami persilahkan. Bapak Ibu warga Jakarta, kenyataannya tidaklah mungkin urusan Jakarta dibereskan sentralisasi dari balai kota. Konsep RIDO adalah DKI Desentralisasi, Kolaborasi, dan Inovasi. Kelurahan itu adalah ujung ASN, di bawah kelurahan ada RW. Itulah kenapa kita akan demokratisasi warga-warga Jakarta yang pintar untuk mendesain sendiri versi globalnya mereka dengan cara apa? Diberi anggaran 200 juta per tahun per RW, total 1 miliar selama 5 tahun, insentif RT RW, Dasawisma, PKK, Posyandu semua juga dinaikkan. Kombinasi ini bayangkan ada rapat di 2700 RW dibimbing oleh Pak Lurah untuk mendesain masa depannya sendiri. Gubernur bisa ngurus yang besar-besar, di level ujung bisa oleh Lurah dan para RW yang diberdayakan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, calon Gubernur nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekon.